Halo, jumpa lagi dengan saya Haris di channel Hariska Vlog Assalamualaikum Wr. Wb dan ini adalah video kelanjutan saya yang kemarin-kemarin di Alas Puro dan ini adalah tujuan saya berikutnya di Savana Sadengan ini adalah tempat parkirnya lumayan luas ada bus juga bisa masuk ya ukuran C32 sepertinya ini jadi untuk Savana Sadengan itu lokasinya ada setelah tiket masuk kiri jalan, jadi setelahnya Puro Giri Saloko itu nanti belok ke arah kiri ada petunjuknya masuk di jalan Makadam sekitar 1 km lebih dikit terakhir saya kesini, ini pasti belum seperti ini jadi ini masih relatif baru sebelah sini juga ada kantinnya, ada bakso semakin luas parkirnya, jadi semakin enak kendaraan roda dua sebelah sini jadi Savana Sadengan itu tanah lapang yang disini digunakan sebagai tempat pengamatan satwa sebenarnya kesini bisa sore atau pagi hari saat satwanya itu muncul tapi sekarang saya kesini siang hari jam setengah 12 jadi saya kelanjutan dari tadi di apa namanya di ini parang ireng saya lanjut ke Sadengan untuk pos pancur tadi saya cuma lewat jadi nggak berhenti di sana kemungkinan kalau ada kesempatan lain waktu ke depan saya coba mau videokan seperti apa pos pancur ada apa saja di sana ya nanti di video berikutnya jadi ini adalah Savananya disini kita bisa mengamati beberapa satwa seperti banteng coba kita masuk naik ke atas kita lihat bisa lihat apa saja kalau dari atas posisi saya sekarang ada di lantai satu eh lantai dua ini dia Savana Sadengan termasuk destinasi wisata di Alaspurwo jadi kalau ke Alaspurwo ada beberapa destinasi yang bisa teman-teman singgahi kalau tiketnya ya setiket dengan tiket masuk Alaspurwo ya jadi kalau di Sadengan, dipancur, ditrianggulasi, di ngagelan pelengkung tidak perlu membayar tiket masuk kecuali kalau ke pelengkung itu harus sewa mobil sewa tropper karena semua kendaraan diparkir terakhirnya diparkir di pos pancur ada beberapa hewan yang sekarang kita bisa mati selamat menikmati ada sempol pisan sempol sama mie sate mie nah sayang sekali disini masih kita masih belum ketemu dengan hewan yang lain yang masih kelihatan rusak sama dan kalau Alaspurwo itu berhenti dulu di mana Pura Girisaloko terus nanti lanjut ke Sadengan habis itu bisa ke triangulasi ini finishnya nanti di Pantai Pancur kalau dari Pancur teman-teman bisa lanjutkan perjalanan ke Parangireng bisa jalan kaki kalau ke Pelengkung bisa sewa mobil kalau ke Gua Istana teman-teman bisa jalan kaki juga dari Pancur itu sekitar 2 kg kalau tidak salah oke mungkin itu dulu vlog saya di Sadengan saran saya kalau kesini harus pagi atau sore oke ketemu lagi di vlog kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh